Pemirsa, meski masa cuti lebaran telah berakhir, Pulbus Dambri Palembang masih dipadati pemudik, tujuh pangkal pinang Lampung dan Jakarta. Pas kali berlebaran, Pulbus Dambri Palembang masih dipadati penumpang. Disampaikan staff operasional Verum Dambri Palembang, Heri Kristianto, meski momen libur lebaran sudah usai, namun sejak pagi penumpang sudah memadati Pulbus, bahkan sebanyak 10 bus telah terisi oleh pemudik dengan tujuan berbagai daerah. Utamanya, rute perjalanan Palembang menuju pangkal pinang, Palembang menuju Lampung, serta Palembang menuju Jakarta. Ini pemudik sekitar ada 3-2 kali, dari sini. Oke, ini dominasi di mana saja Pak? Ini dominasi untuk pangkal pinang dari Jakarta, serta untuk dalam kotanya juga. Tanjung Api-Api ya Pak? Ya, Tanjung Api-Api, Tanjung Menin, Prabu Mulit, kematan pangkal. Sementara itu, salah seorang pemudik yang ingin bertolak balik ke Lampung. Tiar mengatakan, sudah membeli tiket pada jauh-jauh hari sebelum masa arus balik. Bapak, mengapa lebih memilih damri? Pertama, harganya masih tanjang hal, terus kedua, pertempatan waktu. Jadi, kita merasa lebih nyaman, karena waktunya tidak perlu terlalu jauh. Oke, untuk pemesanan tiketnya sendiri sudah jauh-jauh hari ya Pak? Ya, jadi kita pesen buat ke Palembang, langsung kita pesen juga buat pulang-pulang, jadi langsung ke tinggi. Oke, mungkin terakhir Bu, untuk persiapan kita sendiri sudah mempersiapkannya sejak kapan Bu? Mungkin dua minggu sebelum lebaran ya, dua minggu sebelum lebaran ya.